Persoalan sosial media dan media 4.0 itu lebih ke pemahaman umum dan nantinya apa-apa yang bisa Bapak Ibu lakukan tanpa kita berbicara tentang teknis yang lebih detail. Ternyataannya seperti apa sih sekarang namanya dunia 4.0 itu realitasnya seperti apa. Bisa jadi ada yang sudah tahu, tapi pasti banyak yang belum tahu hal-hal yang terkait dengan namanya industri 4.0. Kita saat ini hidup yang namanya di era disruption, disrupsi. Kalau boleh saya tahu, apakah ada Bapak Ibu yang sudah memahami sebetulnya apa sih disrupsi itu? Adalah era di mana semuanya penuh dengan keridakpastian dan semuanya bergerak secara cepat. Mungkin pergeseran mekanisme dari darian konvensional, kemudian mulai merambah ke online, sharing. Nah, coba kita lihat dulu nih ya. Ada satu video yang coba perhatikan sebetulnya apa sih disrupsi itu. disrupsi itu sebetulnya adalah ketika sesuatu yang sudah boleh dikatakan aman, tenteram, dan damai. Itu tiba-tiba ada sesuatu yang boleh dikatakan mulai mengusik. Ketika kita berbicara tentang disrupsi, sebetulnya kita berbicara tentang pola perubahan perilaku. Dan ini diawali dengan tadi, yang namanya gantuan. Ada yang namanya majalah, ada yang namanya TV. Masih sering ngirim pesan itu menggunakan SMS misalnya. Media-media terkait dengan media cetak. Di satu sisi, ketika ada bisnis yang turun, ternyata ada bisnis yang boleh diatakan justru mulai berkibar. Yang paling pertama, saya akan menyebut Facebook. Facebook itu menjadi salah satu media di mana sebetulnya kalau kita saat ini memanfaatkan dengan sangat powerful. Ini menjadi sesuatu media yang boleh diatakan sangat murah dan dampaknya akan cukup signifikan untuk kita bisa meng-create media ini sebagai media untuk kita bermain di era 4.0. Yang pertama adalah kita tentukan market dari produk kita dulu. Tapi jangan terlalu dominan, unsur itunya. Jadi supaya medsos ini tidak hanya dimanfaatkan, hanya sekedar istilah zaman sekarang itu hanya untuk narsis saja. Salah satu yang diminati oleh yang namanya nanti detail kita bicara tentang algoritma atau kebiasaan Google mencatat aktivitas kita, itu akan menjadi satu kebutuhan bahwa bagaimana kita bisa posting di waktu-waktu tertentu secara konsisten. Jadi medsos ini adalah media personal branding. Bagi saya ini hebat banget. Sudah gratis, kita bisa atur kontennya sendiri, kemudian kita bisa tayang dengan konsep dan waktu kita sendiri. Dan yang jelas, kita jangan baper ketika kita melihat posting orang lain. Karena sebetulnya media sosial itu adalah media untuk pamer. Jadi kalau kita tidak mau pamer, ya sudah. Kita tidak usah bermain di media sosial. Tapi ini kan kalau secara hukum kita bisa menggunakan contohnya saja, misalkan salah satunya menggunakan hak cipta dan sebagainya. Tapi kan itu prosedurnya juga pasti tidak mudah. Untuk menghakikan sebuah karya, itu pun juga butuh waktu, butuh biaya, dan seterusnya. Bagaimana caranya kita membangun engagement dengan customer yang sudah loyal maupun dengan calon-calon customer kita yang kan tidak terbatas itu Pak, di Maya. Bagaimana caranya kita membangun engagement yang baik dengan mereka agar ya tadi brand kita semakin dikenal dan penjualan kita harapannya kan bisa bertambah lagi Pak. Jadi orang semakin yakin ketika yang ada di balik produk, ya siapapun itu, itu sesuai dengan produk yang kita buat. Hari ini berarti sesi untuk pembelajarannya kita kiris sampai di sini aja kali ya Pak. Oke sudah. Terima kasih banyak Pak. Oke terima kasih semuanya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Ruji. Terima kasih.